Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Misal Tiska Saya perwakilan dari guru sekaligus moderator kita pada pagi hari ini Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah IV Ibu Mita SPD MPD Yang terhormat Ibu Pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Tiska SPD MPD Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari TK Aisyah IV Dan yang kami sayangi yaitu orang tua dan wali murid dari TK Aisyah IV Puji dan syukur kita panjarkan kepada Allah SWT Karena nyala kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Aula TK Aisyah IV Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kata sambutan Dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Mita SPD MPD dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Karena kita telah diberikan kesehatan Sehingga kita bisa berkumpul di TK Aisyah IV yang kita cintai Di sini TK Aisyah IV mengadakan seminar yang berjudul Hindari tidak melibatkan anak saat ia melakukan kesalahan Harapan saya untuk seminar ini Kita sebagai orang tua bersama-sama belajar atau membimbing anak kita Karena guru pertama dan utama anak itu ialah orang tua di rumah Ini saja yang dapat saya sampaikan Langsung saja seminar hari ini kita buka Terima kasih atas kata sambutannya Ibu Baik selanjutnya kita langsung saja ke materi Seminar kita pada pagi hari ini Yaitu hindari tidak melibatkan anak setelah ia melakukan kesalahan Wah materinya sangat ini ya Sangat bagus Pasti bapak dan ibu tidak sabar ingin mendengar materi langsung Dari pemateri kita yaitu Ibu Tiska Baik kepada Ibu Tiska dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih kepada Tika Aisyah Karena telah mempercayakan saya Untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini Yang mana tema kita Yaitu Hindari tidak melibatkan anak Waktu ia melakukan kesalahan Saya ingin bertanya Bagaimana apa yang ada di kepala kita Saat kita mengatakan Hindari tidak melibatkan anak Saat ia melakukan kesalahan Baik Pernah lihat anak bawa gelas Isinya air Eh airnya tumpah Selanjutnya Ada kedua Kemungkinan yang akan terjadi Yang pertama Anak dimarahi Aduh kok gak hati-hati Airnya bisa tumpah kan Anaknya gak tahu Kenapa air itu bisa tumpah Karena anak belum mengerti ya Nah Atau Anak itu Takut Takut Dan anak itu menangis Nah Atau lagi Anak itu gak peduli Ya terserah Mau tumpah Yang kedua Ibunya ambil kain Dan langsung mengelap Anaknya Ya melihat aja Mungkin ibu bilang Udah-udah pergi sana Ibu aja yang mengelapnya Karena sana Pergi main Nah Jadi teman-teman sekalian Ada tiga hal Yang perlu kita hindarkan Saat Terjadi kasus serupa Di rumah kita Yang pertama Langsung memarahi Anak saat Ia melakukan Kesalahan Kita sebagai orang tua Memang kadang refleks Saat anak melakukan Kesalahan Kita langsung Marah-marah Nah ada baiknya Kita sebagai orang tua Lebih mengontrol Emosi kita Karena pada saat Anak balita Yang kita tahu Itu kan Jari anak Masih kecil-kecil Masih pendek-pendek Sehingga anak itu Belum Belum terlalu erat Ya memegang gelas Dan Anak itu Belum Seimbang Jadi Ada juga Anak yang iseng Ya Anak yang iseng Membawa gelas Yang terisi penuh Lalu digoyang-goyangkannya Sehingga Airnya tumpah Karena Anak biasanya Belum Berpikir Jauh ke depan Jadi Dengan kita Marah-marah Teriak kepada anak Itu akan Berdampak langsung Kepada anak Yaitu Anak cenderung Tidak pede Dan Anak cenderung Tidak berani Melakukan Sesuatu hal yang baru Atau mencoba Hal yang baru Anak itu Menjadi tertutup Tidak mau melakukan Hal baru Karena Ia tidak yakin Bisa melakukan Yang terbaik Jadi Dampaknya Ia menganggap Aku Tidak mau Melakukan hal baru Daripada Nanti aku Dimarahin Nah Itu akan Berdampak Ke Anak saat besar Jadi Anak itu Akan tertutup Kepada Hal-hal yang baru Sehingga Dia itu Tidak mau Mencoba Hal-hal yang baru Yang kedua Dari contoh Kasus yang perlu Kita hindari Tadi Ibunya itu Terlalu Take over Dan Maksudnya Langsung Mengambil Elap Mengelap Sendiri Tanpa Mengajarkan Anaknya Untuk Mengelap Atau Tanpa Mengajak Anaknya Dan Tidak Mengajarkan Kepada Anaknya Itu Bagaimana Cara Mengelap Yang Baik Jadi Prinsip Penting Yang perlu Kita Ajarkan Kepada Anak Yaitu Kalau Kita Melakukan Kesalahan Kita Harus Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Yang Telah Kita Lakukan Nah Terus Kalau Anaknya Masih Batita Gimana Ya Gak Papa Kita Ambil Elap Atau Tisu Sama Sama Kita Mengelap Bersama Sama Dengan Anak Atau Kalau Elap Nggak Bersih Atau Masih Basah Atau Nggak Kering Itu Gimana Ya Nggak Apa Yang Penting Kita Mengajarkan Kepada Anak Mengelap Bersama Sama Kita Mengajarkan Kepada Anak Apa Yang Kita Lakukan Kita Harus Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Yang Telah Kita Perbuat Jadi Gak Apa Kalau Ngelap Nggak Bersih Atau Ngelap Nggak Kering Yang Penting Anak Itu Ikut Membantu Atau Ikut Serta Dengan Dengan Orang Tua Mengelap Air Tumpah Yang Ketiga Orang Tuanya Suruh Anak Main Aja Udah Udah Main Aja Udah Nggak Ngajak Anak Ngelap Bersama Ajarkan Anak Anak Untuk Bilang Maaf Aku Tumpah Air Terima Kasih Telah Membantu Aku Ngelap Nah Jadi Teman Teman Rasa Tanggung Jawab Kepada Anak Ini Harus Kita Tanamkan Sejak Kecil Agar Saat Anak Sudah Dewasa Atau Sudah Besar Ya Bisa Kita Bisa Menuhai Hasilnya Anak Akan Lebih Tanggung Jawab Atas Perbuatannya Ah Nggak Mudah Mempraktekannya Ya Pastilah Tapi Kita Sama Sama Belajar Untuk Mengontrol Emosi Kita Kita Sama Sama Belajar Juga Sebagai Orang Tua Karena Yang Kita Ketahui Anak Itu Bertumbuh Setiap Pertumbuhan Anak Pasti Anak Melakukan Kesalahan Nah Sebagai Orang Tua Kita Harus Memahumi Dan Mengajarkan Bila Anak Melakukan Kesalahan Tersebut Bukannya Memarahi Mencemo Atau Atau Membentak Anak Saat Anak Melakukan Kesalahan Karena Itu Sangat Berdampak Buruk Pada Mental Anak Untuk Kedepannya Nah Yuk Kita Jadikan Kesempatan Sehari-hari Kita Di rumah Untuk Menjadi Teaching Moments Kita Belajar Bersama Dengan Anak Anak Kita Agar Anak Anak Kita Bertumbuh Menjadi Sesosok Orang Yang Bertanggung Jawab Baik Kepada Orang Lain Maupun Kepada Dirinya Sendiri Baik Sekian Seminar Saya Pada Pagi Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Untuk Diri Saya Sendiri Semoga Kita Bisa Terus Belajar Dan Bertumbuh Menjadi Orang Tua Yang Baik Untuk Anak Anak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Ilmunya Untuk Ibu Bapak Dan Guru Sekalian Oke Baik Kita Bisa Lihat Usia Anaknya Juga Biasanya Kita Harus Memberikan Kesempatan Kepada Anak Untuk Bermain Air Tetapi Di Waktu Yang Tepat Bukan Sembarangan Waktu Contohnya Bermain Air Sebelum Mandi Jadi Anak Itu Boleh Bermain Air Sebelum Mandi Kayak Gitu Nah Jadi Intinya Kita Harus Memberikan Waktu Ruang Kepada Anak Untuk Bermain Air Akan Tetapi Di Waktu Yang Tepat Kalau Enggak Di Waktu Yang Tepat Kayak Gitu Tadi Kan Bisa Jadi Dia Setiap Lihat Air Oh Main Air Kayak Gitu Jadi Itu Dari Saya Terima Kasih Baiklah Terima Kasih Ibu Atas Materi Yang Telah Diberikan Dan Kesempatan Atau Sama Sama Belajar Kita Sebagai Orang Tua Bagaimana Cara Mendidik Anak Itu Yang Benar Sehingga Tidak Berdampak Buruk Kepada Masa Depan Anak Baik Selanjutnya Sesi Tanya Jawab Kepada Bapak Ibu Guru Atau Wali Orang Tua Murid Dipersilakan Untuk Bertanya Baik Kepada Ibu Tiska Dipersilakan Untuk Menjawab Sekian Materi Kita Hari Hari Ini Semoga Materi Yang Kita Dapatkan Dari Nara Sumber Kita Hari Ini Bisa Kita Terapkan Di Rumah Masing Masing Walaupun Kita Bukan Orang Tua Yang Sempurna Tapi Kita Akan Mencoba Menjadi Orang Tua Yang Terbaik Untuk Anak Anak Kita Kedepannya Agar Semua Hal Perilaku Emosi Kita Tidak Berdampak Buruk Kepada Anak Kedepannya Marilah Kita Belajar Bersama Sama Sebagai Orang Tua Menjadi Orang Tua Yang Cerdas Dan Orang Tua Yang Bisa Membimbing Anak Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Zalpa Saya Salah Satu Perwakilan Dari Wali Murid Saya Ingin Pertanyaan Ibu Bagaimana Jika Anak Itu Terus Menerus Ingin Menumpahkan Air Karena Ia Ingin Mengelap Nah Jadi Mungkin Anak Itu Beranggapan Bahwa Itu Permainan Jadi Dia Menumpahkan Air Itu Secara Terus Menerus Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Ibu Tiska Dipersilahkan Untuk Menjawab Baik Kita Bisa Lihat Usia Anaknya Juga Ya Intinya Kita Harus Memberikan Waktu Ruang Kepada Anak Untuk Bermain Air Akan Tetapi Di Waktu Yang Tepat Kalau Kalau Enggak Di Waktu Yang Tepat Ya Kayak Gitu Tadi Kan Bisa Jadi Dia Setiap Lihat Air Oh Main Air Kayak Gitu Jadi Itu Dari Saya Terima Kasih Sekian Materi Kita Hari Ini Semoga Materi Yang Kita Dapatkan Dari Nara Sumber Kita Hari Ini Bisa Kita Terapkan Di Rumah Masing Masing Ya Walaupun Kita Bukan Orang Tua Yang Sempurna Tapi Kita Akan Mencoba Menjadi Orang Tua Yang Terbaik Untuk Anak Anak Kita Kedepannya Agar Semua Hal Perlaku Emosi Kita Tidak Berdampak Buruk Kepada Anak Kedepannya Marilah Kita Belajar Bersama Sama Sebagai Orang Tua Menjadi Orang Tua Yang Cerdas Dan Orang Tua Yang Bisa Membimbing Anak Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Sekian Dari Saya Warahmatullahi Wabarakatuh